Intro Salam Guru Penggerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Saifuddin Guru Matematika SNP Negeri 2Dulubi Calon Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Buahlemo Provinsi Gorontal Izinkan pada saat ini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai tugas Koneksi Antar Materi Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak Dalam tugas Koneksi Antar Materi kali ini, kita diberikan tugas untuk melakukan refleksi dengan menggunakan model 4P yakni peristiwa atau fact, perasaan atau feeling, pembelajaran atau finding, serta penerapan atau future Pada bagian pertama, yakni fact atau peristiwa, momen menantang yang saya rasakan selama mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 adalah Yang pertama, mengerjakan LMS dengan sistem due time Yang kedua, pada bagian alur ruang kolaborasi, di mana kita harus menyatukan pendapat dan ide, serta menyajikannya dalam waktu satu hari Yang ketiga, implementasi gerakan perubahan yang dilakukan setelah memahami materi dalam setiap modul Sementara, momen mencerahkan yang saya rasakan ketika mempelajari modul 1.1 Yaitu tentang filosofis pendidikan nasional berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewan Toro adalah Ketika saya mengetahui bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Berikutnya, tentang teori konvergensi Bahwa anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa Tugas pendidik, menepalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya Poin berikutnya yang mencerahkan menurut saya adalah ketika mempelajari tentang sistem among atau menuntun Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan Namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya Kodrat alam dan kodrat zaman Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman anak Tanpa meninggalkan budaya dan sosial kultural sekitar Budi pekerti Budi pekerti merupakan muara dari pendidikan yang seimbang dan holistik Dalam olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olah raga Pada modul 1.2, yakni nilai dan peran guru penggerak Momen mencerahkan yang saya rasakan adalah ketika mempelajari tentang makna dari tergerak Yang mempengaruhi seseorang untuk bisa bergerak atau berperilaku Ada 3 poin, yakni cara kerja otak Di mana ada berpikir cepat dan berpikir lambat 5 kebutuhan dasar manusia, yakni survival, love and belonging, power, freedom, and fun Serta tahap perkembangan anak dan psikososial Dengan memahami ketiganya, pendidik akan tergerak untuk melakukan perubahan Dan memahami bagaimana langkah yang dapat dilakukan agar membuat seseorang tergerak Bergerak Menjadi guru penggerak adalah menjadi manusia yang merdeka, yang berdaya dalam memilih Termotivasi dari dalam atau memiliki motivasi intrisik Di mana suasana dan proses pembelajaran mampu membuat anak merasa kompeten, saling terhubung, dan otonom atau mandiri Menjadi pendidik mewujudkan profil belajar Pancasila Serta memiliki nilai-nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif Menggerakkan Dalam upaya menggerakkan, nikmati proses menguatkan dan memperluas pengaruh Sedikit demi sedikit, orang demi orang dengan berpikir strategis Guru dengan karakter baik mengajarkan murid mereka tentang bagaimana keputusan dibuat melalui proses pertimbangan moral Guru penggerak harus mampu memainkan peran dalam perubahan Yakni sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan student agency, penggerak komunitas praktisi Mempelajari semua materi tersebut memberikan pencerahan kepada saya tentang apa dan bagaimana saya harus bertindak sebagai guru penggerak Apa keterkaitan modul 1.1 dan 1.2 Berdasarkan tujuan pendidikan, menuntun segala kodret yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Pada modul 1.1, berfokus pada anak Materi yang dipelajari, berfokus pada kodret anak Terpidak pada anak, serta apa sistem among itu Sementara pada modul 1.2, kita mempelajari tentang nilai-nilai guru penggerak, peran guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan Sehingga, koneksi antara modul 1.1 dan 1.2 menurut saya adalah Bahwa sebagai seorang guru penggerak harus memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak Agar terwujud pembelajaran yang berpihak pada anak, serta anak yang merdeka dan berkarakter profil pelajar Pancasila Pada saat momen tersebut terjadi, saya merasa termenung Saya berpikir, saya seolah-olah menjadi orang yang jago berenang di kolam renang Namun merasa kesulitan ketika harus disuruh berenang di lautan Karena saya merasa ada banyak hal yang menurut saya sudah baik dan mampu melaksanakan Ternyata hanya terlihat benar berdasarkan kebiasaan saja tanpa dasar yang benar Lantas, pembelajaran apa yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Sebelum mengikuti kegiatan ini, saya adalah guru yang hanya fokus pada ketentusan kompetensi kurikulum Pembelajaran yang saya lakukan hanya teacher center Karena beranggapan melaksanakan pembelajaran yang student center akan sulit berjalan Didasarkan pada kemampuan awal peserta didik Tugas mengajar hanya sebatas rutinitas tanpa ada refleksi dari proses yang dilakukan Namun setelah mengikuti kegiatan ini, saya memiliki mindset bahwa kebutuhan anak menjadi orientasi utama dalam menyusun dan melaksanakan proses pembelajaran Saya berpikir bahwa setiap anak itu pintar Mereka memiliki potensinya masing-masing Tugas pendidik membantu mereka menemukan dan memaksimalkan potensinya Refleksi bersama rekan sejawat dari proses pembelajaran diperlukan guna perbaikan kualitas dan hasil pembelajaran Menindak lanjuti pembelajaran yang sudah saya dapatkan Maka penerapan pengembangan diri yang dapat segera saya lakukan adalah Yang pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna Karena hal ini dapat meningkatkan nilai pada diri saya Yakni berpihak pada murid, inovatif, dan mandiri Serta peran saya sebagai pemimpin pembelajaran dan pewujudkan student agency Kegiatan yang kedua yakni melaksanakan open class bersama rekan guru Nilai kolaboratif, reflektif, serta peran pendorong kolaboratif, coach bagi guru lain, penggerak komunitas Bisa dikembangkan dalam kegiatan ini Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan Untuk mewujudkan merdeka belajar Salam bahagia Odu'olo Terima kasih